Terima kasih. Menangkap dan memproses suara? Mari kita jelajahi fisiologi pendengaran. Semua suara yang kita dengar dimulai dari gelombang suara. Gelombang ini dihasilkan oleh getaran objek. Seperti ketika kita berbicara atau mengetuk meja. Gelombang suara ini kemudian merambat melalui udara dan mencapai telinga kita. Suara pertama kali ditangkap oleh bagian luar telinga yang disebut pinna. Bentuk pinna membantu mengarahkan gelombang suara ke dalam saluran telinga, di mana gelombang tersebut menuju ke gendang telinga. Ketika gelombang suara mencapai gendang telinga atau membran timpani, gendang telinga akan bergetar sesuai dengan frekuensi suara. Getaran ini kemudian diteruskan ke telinga tengah yang terdiri dari tiga tulang kecil yang disebut osikula, yaitu maleus, martil, inkus, landasan, dan stapes, sanggurdi. Tulang-tulang kecil ini memperkuat getaran dan mengirimkannya ke telinga dalam, tepatnya ke struktur berbentuk spiral yang disebut koklea. Koklea berisi cairan, dan ketika getaran sampai ke sana, cairan ini mulai bergerak menciptakan gelombang di dalam koklea. Setelah getaran diubah menjadi sinyal listrik, sinyal ini dikirim ke otak melalui saraf pendengaran. Di otak, sinyal tersebut diproses dan diinterpretasikan sebagai suara yang kita kenali, seperti musik, percakapan, atau dering telepon. Inilah cara kompleks bagaimana kita bisa mendengar suara. Mulai dari gelombang suara di udara, perjalanan melalui telinga luar, tengah, dan dalam, hingga ke otak. Fisiologi pendengaran memungkinkan kita untuk terhubung dengan dunia di sekitar kita melalui suara. Selanjutnya akan saya paparkan tentang apa saja yang menyebabkan telinga kita kurang mendengar atau bahkan tidak bisa mendengar suara. Sehingga kita tidak dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Apakah kamu pernah merasa kesulitan mendengar suara di sekitar? Kondisi ini sering disebut sebagai gangguan pendengaran. Tapi apa sebenarnya penyebabnya? Mari kita bahas beberapa penyebab utama telinga kurang mendengar. Salah satu penyebab umum telinga kurang mendengar adalah penumpukan kotoran telinga atau yang disebut serumen. Kotoran ini, meski berfungsi melindungi telinga, bisa menumpuk dan menyumbat saluran telinga, menghambat suara masuk dengan jelas. Membersihkan telinga dengan benar sangat penting. Jangan terlalu dalam memasukkan cotton boot, karena ini justru bisa mendorong kotoran lebih jauh ke dalam telinga. Infeksi telinga, baik pada telinga tengah maupun luar, juga bisa menjadi penyebab berkurangnya pendengaran. Infeksi ini bisa menyebabkan peradangan, penumpukan cairan, dan nyeri, yang mengganggu proses penghantaran suara ke telinga dalam. Paparan terhadap suara yang terlalu keras dalam waktu lama juga menjadi penyebab umum gangguan pendengaran. Misalnya, berada di lingkungan kerja yang bising tanpa pelindung telinga atau mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi. Suara keras dapat merusak sel rambut di dalam koklea, yang berfungsi menangkap getaran suara. Ketika sel-sel ini rusak, kemampuan mendengar kita bisa berkurang secara permanen. Seiring bertambahnya usia, kemampuan pendengaran kita secara alami menurun. Kondisi ini disebut presbikusis, dan biasanya terjadi secara bertahap. Pada usia lanjut, kerusakan pada struktur telinga bagian dalam serta saraf pendengaran bisa menyebabkan suara terdengar lebih pelan atau tidak jelas. Ada juga kondisi medis tertentu yang dapat mempengaruhi pendengaran, seperti otosklerosis, di mana tulang di telinga tengah menjadi kaku, atau gangguan saraf pendengaran yang mengganggu transmisi sinyal suara ke otak. Cedera fisik, khususnya pada kepala, juga bisa memengaruhi pendengaran. Trauma pada telinga atau kepala bisa merusak struktur telinga bagian dalam dan menyebabkan gangguan pendengaran. Apapun penyebabnya, gangguan pendengaran bisa sangat memengaruhi kualitas hidup seseorang. Namun, banyak kondisi bisa diatasi dengan pengobatan yang tepat, termasuk penggunaan alat bantu dengar, terapi, atau pencegahan dini. Jika kamu mengalami gangguan pendengaran, segera konsultasikan dengan dokter THT. Pemeriksaan dini bisa mencegah kondisi menjadi lebih buruk. Jaga pendengaranmu, karena suara adalah bagian penting dari hidup kita. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk selalu merawat telinga dan pendengaranmu dengan baik. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih.